Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Tebo, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, Bapak Sindy SHMH. Yang terhormat Ibu Bapak para anggota DPRD Kabupaten Tebo yang telah berkenan hadir di rumah kami ini. Yang terhormat, camat dan pimpinan Forum Komunikasi Kecamatan hadir dari Polsek dan Koramil, kalau saya tidak salah. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 5 beserta seluruh jajarannya, yang terhormat para pengawas, para kepala sekolah di lingkungan Kabupaten Tebo yang hadir pada kesempatan ini. Teristimewa kami ucapkan salam berbahagia kepada anak-anak semua, adik-adik semua yang telah berkesempatan hadir bersama-sama, berkesempatan mengisi acara ini dengan baik. Salawat teriring salam, marilah kita panjatkan kehadapan Rasulullah SAW. semoga kita menjadi umat yang mendapat safaat beliau di yaumil akhir kelak. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, pertama saya mohon maaf Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir karena ada kegiatan di DPRD Kabupaten Provinsi Jambi pada hari ini, pagi ini. Dan kemarin seharusnya saya diminta diperintahkan juga untuk hadir pada kesempatan ultah dan ekspo di SMA 5 ini. Tapi karena kami juga masih repot menyusun anggaran 2019, maka saya mohon maaf kepada Ibu Kepala Sekolah, kemarin saya nyatakan saya tidak bisa hadir hari Jumat itu, saya hanya bisa hadir di hari Sabtu. dan terima kasih saya diperkenankan untuk meninggalkan acara yang pada hari Jumat kemarin. Kalau saya mendengar ceritanya justru heboh yang kemarin, Bu. Saya nyesal juga tidak bisa hadir di sini pada kemarin. Adik-adik yang saya hormati, yang saya banggakan, sekali lagi saya atas nama pribadi mengucapkan selamat karena adik-adik telah mampu untuk mengisi acara ini dengan baik. Tadi kita harus, saya secara pribadi memberi apresiasi karena ada satu yang sakit tadi, tapi semua gerakannya tidak kacau. Itu sebuah apresiasi. Kalau kita-kita yang tidak biasa seperti itu, itu kacau, Pak. Tapi anak-anak ini seperti orang profesional saja mungkin. Jadi kita beri apresiasi kepada tim kesenian, tim kreatif, siapapun yang telah berdiri di belakang mereka-mereka yang telah tampil dengan baik selama pagelaran pada hari ini yang saya lihat. Adik-adik yang saya hormati, membaca visi dari SMA 5 di depan tadi saya tergambar bahwa adik-adik ini diharapkan nantinya akan menjadi teladan bagi kehidupan masa yang akan datang. Teladan tidak hanya kepada diri sendiri, tidak hanya kepada keluarga, keluarga, tapi harus menjadi teladan masyarakat luas. Karena agama kita mengajarkan sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya, yang paling banyak diteladani. Hadir sesepuh kita di sini, tadi saya banyak, beliau banyak bercerita, banyak hal-hal generasi dahulu yang telah mewariskan kenapa SMA 5 ini bisa seperti ini, kenapa Rimbo Bujang ini seperti ini. SMA 5 ini mantap, Bu. Saya ke sini tadi tidak dituntun oleh Kepala Sekolah. Saya tahu nyasar, saya buka Google saja, Bu. Jebret, sampai sini, hebat. Sudah mendunia, berarti kan. Artinya kalau kita mau cari SMA 5 Kabupaten, SMA 5 Negeri 5 Rimboulu, cari di Google ketemu, Bu. Kami tadi sudah mengikuti arahan, Bu. Kami ikuti arahan Google. Jadi kami balik itu mengikuti arahan Google. Jadi kita coba ini, saya bilang, kita ikuti Google ini, benar ini Google ini, ternyata benar, Bu. Dan Alhamdulillah, saya bangga sekali bisa hadir di sini. Ibu, Kepala Sekolah, izinkan juga saya memberikan apresiasi atas nama pimpinan, atas kinerja yang telah Ibu sampaikan tadi. Terus terang saja, memang pendidikan kita pada saat ini telah mengalami pergeseran. pergeseran itu memang menjadi sesuatu yang harus dan itu menunjukkan kita hidup. Sekarang kalau Ibu dan Bapak lihat, coba nanti kalau kami di provinsi bisa melihat itu, ternyata nilai UNBK terbaik itu adanya di Kabupaten Tebo, khususnya lagi di lingkungan SMA, SMK yang ada di lingkungan Rimbo-Bujang, dan kecamatan lamanya ya. Jadi, saya tahun 1995 lewat sini, belum seperti ini. Saya sebelum ke Jambi, saya berdinas di Kabupaten Bungo-Tebo. Saya juga sering lah, tadinya ke sini, ke kecamatan yang tidak sebesar sekarang, yang tidak semegah sekarang. Tahun 1995 sampai 1998, saya sering main-main ke Rimbo-Bujang pada saat itu. Tadi ketika saya melihat anak-anak kita menjadi MC-nya, kita seolah-olah berada di negara mana gitu. Vokapnya bagus, ininya bagus, mantap gitu kan. Jadi, terima kasih Ibu. Cuma ada, kami perdebatan Ibu di provinsi, terkait dengan kinerja kepala sekolah ini, ada yang mengatakan untuk, untuk rewardnya, kepala sekolah yang baik itu ditarik ke kota Pak. Jadi, ada yang berdebat, kalau yang dibaik di kota, maka yang di Kabupaten tetap tidak baik. Nah, formalasi itu belum ketemu Ibu. Saya tidak tahu Ibu masuk di kategori mana nanti ini kan. Apa berkutat di sini, apa berkutat ke tempat daerah, ke tempat lain. Tapi kan saya izin kepala dinasnya juga lah. Kepala dinas pendidikan Kabupaten, Tebo masuknya, boleh tak kalau dipindah jauh-jauh kan gitu. Adik-adik yang saya hormati, tema yang kita angkat sekarang ini adalah menjunjung negeri, menjunjung budaya negeri memperkuat karakter. Ini salah satu tema yang baik, salah satu tema yang termaktub dalam tujuan kita pada saat ini. Tujuan lima tahun pembangunan ke depan, salah satunya adalah terisakti kita itu adalah mewujudkan karakter bangsa. Nah, tadi kita lihat berbagai kreasi modern, kontemporer, semua menjadi satu. Dan di ujung acara tersebut juga ada pembacaan kalam ilahi. Yang kemarin saya tidak lihat di tempat lain. Di sini ada pembacaan kalam ilahi. Artinya apa? Penguatan karakter itu melalui seni, melalui budaya, pada akhirnya harus memang bermuara kepada nilai-nilai keagamaan kita. Tadi juga salah satu tilawahnya mengatakan kita harus melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu. Tadi salah ayatnya berbunyi demikian. Nah, tanda-tanda kebesaran Allah itu ya kreatifitas ini salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya, kalau kreatifitas ini bisa tumbuh dan berkembang dan bisa meluas, maka berkah itu sudah ada di negeri ini dan bermulai di SMA negeri lima ini. Kita harus bangga. SMA ini saya yakin pada zaman saya kerja di Kabupaten Bunga Toba belum ada. Usianya pun juga relatif muda, masih 29 tahun. Kalau 29 tahun itu masih pacaran-pacaran lah. Jadi belum ada, kalaupun sudah menikah, berarti anaknya baru satu, masih muda lah. Nah, prestasinya sudah demikian baik. Ibu Bapak yang saya hormati, Bapak Bupati, Bapak unsur-unsur pimpinan kecamatan yang saya banggakan. Tidak banyak Ibu Kepala Sekolah yang bisa menghadirkan pimpinan forum komunikasi tiga kecamatan di sekolah pada acara seperti ini. Saya tiga kali datang, mungkin lupa atau bagaimana. Dan hari ini, saya juga kaget juga tadi, wah hebat, artinya pimpinan di sini benar-benar menyatu. Mudah-mudahan Rimbo ini tetap menjadi wilayah yang aman, wilayah yang nyaman, karena di sini potensi ekonominya besar, Ibu, potensi ekonomi daerah juga besar. Saya hakku yakin, kalau masyarakat di Rimbo Bujang secara umum ini sejahtera, maka indikasi Kabupaten Tembo ini juga akan sejahtera. Jadi kalau Kabupaten Kecamatan Rimbo Tengah dan sekitarnya ini tidak kondusif, maka akan memberikan dampak yang negatif, yang besar di Kabupaten Tembo ini. Oleh karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dari sektor, Bapak Polisi sektor Rimbo Ulu, Bapak dari Koramil, mudah-mudahan pertemuan ini akan selalu menjadi perkat untuk kita menjaga ketertibaan dan kenyaman ini di daerah. Ibu dan Bapak, tadi saya disampaikan oleh Pak Bupati, ada pantun tidak? Saya bilang, ini kacau ini Pak, saya bilang, Ibu tidak ada kasih tahu tidak ada pantun dalam sambutannya. Satu lagi, Ibu Kepala Sekolah, sebelum saya lupa, Ibu Siti, karena saya lihat ada nilai-nilai ekonomi kreatif yang Ibu tampilkan tadi dan Ibu akan mengusulkan bagaimana membuat patent dan izin segala macamnya, maka dua keluhan itu akan kami tarik ke dinas Bu. Kami di dinas yang akan mengurus patent dan izin yang Ibu perlukan. Nanti saya minta kasih peserta didik SMA untuk hadir ke sini untuk menanyakan lebih lanjut, biar kami yang dari dinas yang mengerjakannya. Ibu, didik saja. Dokumen-dokumennya nanti dikasihkan, apa persyaratannya nanti dari dinas yang akan ke sini untuk menyelesaikan urusan administrasi yang hal-hal yang... Ibu, jangan memikirkan hal-hal ini Bu. Ibu, pikirkan kreatifitasan anak ini saja, nanti ada apa-apa, lapor ke dinas, nanti dinas yang... mudah-mudahan dinas akan bisa menanggulanginya. Itu yang untuk Ibu, izin saya membacakan pidato, saya baru tulis di situ, mungkin tidak pas, saya mohon maaf nantinya. Tapi pantun saya tidak sampai tiga pantun beriring Bu, karena orang rumah saya sudah ikut. Kalau Pak Sindi harus sampai tiga beriring, karena orang rumahnya hadir di sini. Pantun yang pertama, pergi berjalan keseberang, enaknya kalau pergi bersama-sama. Saya datang lewat Rimbo Bujang, untuk menghadiri Ultah Semalma. Dua pantun, pergi ke taman melihat bunga astar, dipetik untuk menjadi pajangan. Kita wujudkan generasi berkarakter, sebagai bekal untuk masa depan. Ibu Bapak, adik-adik, izinkan saya mengucapkan terima kasih, baik secara pribadi, maupun atas nama pimpinan, kepada adik-adik semua yang telah melahirkan acara ini dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi bekal, menjadi kenangan, dan yang terpenting, semoga ini menjadi ibadah nantinya. Mohon maaf atas segala kekurangan, Bilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.